Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman dalam kesempatan kali ini saya akan membongkar sebuah LNBKU band dimana LNBKU band ini biasanya digunakan dalam disk-disk yang kecil ya biasanya disk PYTP tapi sekarang sering digunakan di satelit NIN Media ataupun CINASAT 11 nah kita akan bongkar seperti apa sih dalamnya biar kita tahu, kita semua tahu dalamnya seperti apa nah jadi saya membongkarnya seperti ini ya menggunakan obeng sudah terbuka kanan-kirinya nah setelah terbuka bisa kita lihat bahwa untuk dalamnya terbuat dari seperti stainless baja ya kokoh sekali nah lalu untuk sebelah atasnya atau bagian komponennya itu dilapisi oleh semacam sil anti air nah kita lihat ya semua tertutup tapi menggunakan semacam baja nah lalu kita lihat kita lihat spesifikasi di kardusnya disini ada input frekuensi lalu ada output frekuensi dan local oscillator nah jika kita perhatikan disini lokal oscillatornya ada dua buah ya yaitu low band dan high band dimana low band nya 9,75 giga dan high band nya 10,6 nah untuk di Asia sendiri yang dipakai ialah high band ya 10,6 jadi sebetulnya LNB lokal oscillator kau band itu ada low dan high tetapi di Asia sendiri yang dipakai high band jadi low nya tidak terpakai sebetulnya sayang sekali sih adai saja dibuat single local oscillator mungkin biaya produksi bisa lebih murah dan harga jual lebih murah lagi nah sekarang kita buka saja untuk menutup bagian penampangnya ya dimana penampang untuk menerima sinyal kita buka menggunakan obeng min selamat menikmati 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 nah terbuka sudah untuk penutup plastiknya dan bisa kita lihat disini di dalamnya terdiri dari sebuah antena ya antena vertikal dan horizontal jika kalian belum tahu antena vertikal dan horizontal dalam LNB kalian bisa melihatnya di LNB C band Karena ukurannya jauh lebih besar dari KU Band Di dalamnya sama ya Ada sebuah tiang lalu antena vertika dan horizontal Sama saja hanya ukurannya lebih kecil daripada LNB C Band Nah untuk penampangnya disini Bautnya ditutup menggunakan sil anti air dan anti panas Jadi kita buang dulu silnya Lalu kita buang Lalu kita buka 3 buah baut yang ada disini Melihat konstruksi seperti ini Sebetulnya LNB itu tidak perlu saat pemasangan ditambahin atau ditutupin Seperti botol aqua atau ember ya Karena konstruksinya memang materialnya khusus terkena panas Dan hujan Asalkan pemasangan kabelnya betul Maka akan awet Kecuali jika pemasangan kabelnya salah Maka ketika turun hujan pun Bisa cepat rusak LNB nya Tinggal satu buah baut lagi Kita buka Kita buka LNBKU Band itu ada dua Low dan High Dimana dalam pemilihannya digunakan suite 22kg secara internal Kalau palapa telekom kita menggunakan suite 22kg di luar Tapi untuk LNBKU di dalamnya ada internal suite untuk memilih lokal oscilatornya Dan untuk C-band sendiri untuk lokal oscilatornya 5150MHz hanya satu saja Sedangkan untuk LNBKU dia ada dua Semoga bermanfaat Ilmu yang sedikit dari saya Kita masih mencoba membukanya Nah terbuka sudah Nah disini bisa kita lihat rangkaian elektroniknya sangat sedikit sekali Dan ada satu buah kristal besar Frekuensi kristalnya 25.000 MHz untuk frekuensi kristal Oke teman-teman terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Jangan lupa komentar, subscribe, dan share Semoga bisa menambah wawasan kita semua dalam dunia persatelitan Jika ada yang kurang mohon maaf saya juga masih belajar Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya